Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas sebuah PC rakitan yang menggunakan prosesor Intel generasi Haswell yaitu Intel Pentium G3258 Nah ini rakitan ya, jadi ini motherboardnya itu masih menggunakan mini ITX ya, ini serinya MSI H81M E33 ya ini termasuk motherboard yang versi budget juga ya, ini prosesor G3258 ini adalah prosesor dual core ya, cuma 2 thread juga nah di belakangnya itu dia sudah menggunakan USB 3 ya, walau portnya memang tidak banyak, tapi ini cukup untuk penggunaan kantor harian nah nanti ini kita sudah install dengan menggunakan tadi Linux Mint yang kemarin ya, 20.3 sekarang kita akan membahas sedikit speknya, saya menggunakan aplikasi CPUX, CPUX ini kayak CPUZ yang ada di Windows ya, tapi ini yang versi Linux nah jadi ini adalah prosesor G3258, nah prosesor ini spesial Haswell ini, karena versi ini anniversary edition jadi dia itu Intel Pentium tapi yang unlock ya, jadi ini dia multiplier nya itu bisa diganti-ganti dan ini yang saya sedang jalankan ini, dia berjalan dalam kecepatan 4,3 GHz yang awalnya itu cuma 3,2 GHz jadi overclock nya itu ada sampai 1 GHz ya, nah ini motherboard nya yang pas saya pakai tadi itu H81M RAM itu budget motherboard ya, dari MSC, ya ini ya saya pakainya Linux Mint 20.3, RAM yang terinstall itu 8 GB dual channel ya, ini grafiknya itu masih membawa pakai yang bawaan dari G3258, ini Intel HD generasi keempat ya ini nggak terlalu powerful tapi ya cukup lumayan lah gitu, ini di CPUX ini juga bisa kita melakukan benchmark ya nah, jadi langsung kita cek ke aplikasi yang ada ya, kita lihat ya, misalnya kayak ya ini udah pasti di kalau LibreOffice apa, Inkscape itu semua bisa berjalan dengan lancar ya, ini kalau di Core 2 Duo aja bisa jalan dengan lancar apalagi di prosesor ini ya nah ini kemampuan untuk rendering nya ini cukup bagus ya, kemarin dengan yang file yang sama ya, waktu kemarin kan ini file 48 detik gitu nah, waktu di Core 2 Duo itu kan bisa di 1 menit 30 detik gitu ya, untuk rendernya ini cukup, dia itu 34 detik, ini hanya menggunakan CPU nya dari G3258 ini ya, dengan profile 720p 30 fps nah ini, jadi kalau untuk buat-buat video ini masih oke, masih cukup cepat gitu, walaupun ini hanya menggunakan CPU dual core ya, terus, nah ini tadi yang hasil rendernya itu nah, kita coba ya nah, ini dia karena Intel HD ini dia punya, udah support decoding nya itu, udah support H264 ya, nih sekarang kalau kita lihat, tadi kan kita rendernya di pakai H264 itu, videonya itu jalan dia punya video engine nya gitu, ya karena memang dia support disini H264 ya, jadi dia nggak ada masalah oke, nah kita kalau kita lihat di YouTube nya, kita coba ya, kita coba di YouTube nah, ini saya akan coba video dengan profile 1080p 60 fps ya, kemarin di Core 2 Duo itu macet nah, agak lambat, kalau ini kita lihat, kita lihat, kita full screen nah, dia tidak ada ngedrop ya, walaupun ini resolusinya 1080p, dia nggak ada masalah nah, jadi dia bisa jalan, ya terus, nah secara temperatur, dia juga bagus ya, ya dia masih rendah, sekitar 40-50 celsius karena ini memang CPU yang 54 Watt aja TDP nya jadi dia irit dan ini pun saya kondisiin dalam kondisi overclock ya nah, kenapa ini G328 ini Intel Pentium yang spesial nah, ini saya kasih tunjuk dia punya perbandingan sebelum overclock dan setelah overclock di Geekspense ya nah, dia itu setelah overclock itu di single core-nya itu performanya itu naik banyak ya itu sekitar 25% multi-core-nya juga naik 25% ya jadi, itu lumayan banyak karena ini overclock tadi 1 GHz ya dari yang pertamanya 3,2 menjadi 4,3 GHz ya nah, jadi itu oke banget ini untuk di overclock dan kalau dia dibandingkan dengan CPU budget yang sekarang kayak misalnya AMD Athlon 3000G dia nggak kalah jauh malah lebih cepat kalau dia dalam kondisi overclock ya kecuali yang Athlon-nya kita nggak overclock ya nah, ini disini dia malah lebih cepat ya kita lihat yang punya G3258 ini masih bisa lebih cepat sekitar 10%-an ya masih lumayan gitu nah, itu di multi-core-nya lihat disini ini perbandingan Athlon 3000G dengan G3258 yang paling hebatnya apa? setelah di overclock ini disini dia punya kalau kita di single core-nya itu jauh banget gitu lihat disini di HTML5 ini G3258 ini udah di atas 30% lebih cepat dari Athlon 3000G ya di SQLite-nya juga lihat cepat dia ini di single core-nya karena ini overclock-nya tinggi ya 4,3 tapi kalau Athlon-nya di overclock ya nggak nanti nggak jauh juga mungkin lebih cepat nih Athlon-nya nah walaupun dia dual core lawan yang 4 core ya dia tetap lebih cepat gitu nih bayangkan nih masih bisa menang 10% dengan kondisi overclock jadi ini oke banget ya nanti kita akan coba di game yang itu yang yang itu yang itu yang itu